Hi, welcome back to my youtube channel Kayaknya udah lama banget nih aku gak bikin video So, jadi di video kali ini Aku mau bikin DIY Waxing Sugar Banyak dari kalian, termasuk aku Yang untuk menghilangkan bulu-bulu halus Atau mencukur bulu-bulu halus itu Pake razor kayak gini nih Tapi, kalo pake kayak gini itu Pertumbuhan nanti Rambutnya kembali itu Bakal jadi kasar dan keriting Dan bahkan untuk di bagian ketiak Akan bikin ketiak kalian Lama-lama jadi hitam Jadi, di video kali ini Aku mau bikin Waxing Sugar Untuk menghilangkan bulu-bulu halus aku So, gimana caranya? Keep on watching! Jadi, disini aku pake 5 sendok makan gula pasir 10 sendok air putih Dan 1 sendok cuka apel Dan alatnya ada panci Jar kaca Sendok, stick ice cream Dan potongan baju Untuk kain waxing Pertama-tama Tuang gula Lalu cuka apel Lalu tuang air Lalu masak di kompor Yang apinya jangan terlalu besar ya Sedang aja Jangan lupa diaduk-aduk Biar gulanya cepat larut Dan tidak gosong Atau menempel di panci Lalu ketika sudah mendidih seperti ini Jangan lupa matikan api Sambil diaduk-aduk Hingga buihnya menghilang Jangan lupa diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk- Taruh di jar kaca dan tunggu hingga 1 jam Nah ini di bagian kaki aku Lihat kan Dulu aku sering banget waxing pakai razor Jadinya tumbuhnya kayak gini nih Kasar dan gak bagus Sebelum waxing sebaiknya kalian kasih bedak dulu ya Setelah itu baru kalian aplikasiin waxing kalian Ke bagian yang akan kalian waxing ya Jangan terlalu tebal atau terlalu tipis Kalau terlalu tebal nanti lama keringnya Kalau terlalu tipis gak akan bisa untuk mengangkat bulu-bulu halus kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bisa kalian lihat kan Bulu-bulu halusnya tercabut Nah aku mau lanjut waxing kaki aku satunya ya Stepnya pun masih sama Dan ulangi seterusnya hingga bulu-bulu halusnya semua tercabut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau semua bulu-bulu halusnya sudah di waxing Jangan lupa kasih baby oil atau olovera ya Di sini aku mau kasih baby oil Kenapa kasih baby oil atau olovera? Biar kulit kalian itu gak iritasi setelahnya dan tidak kering So jadi gimana? Gampang banget kan buatnya dan bahan-bahannya pun gampang banget dicari Yang penting ketika kalian masak itu apinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu lama ya Karena akan bikin hasil waxingnya itu bakal jadi keras dan gosong So sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat Bye Bye!